Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya Di video kali ini kita akan belajar tentang teks persuasi Untuk kalian yang sedang mencari informasi tentang teks persuasi Simak video ini sampai selesai ya, jangan di skip Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol like Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, share video ini ke seluruh sosial media yang kalian miliki Baik, langsung saja ya Pengertian dari teks persuasi adalah jenis teks yang bersifat mempengaruhi, membujuk, atau meyakinkan pembaca agar mau melakukan sesuatu Nah, apa sih manfaat dari mempelajari teks persuasi ini? Manfaat dari mempelajari teks persuasi ini adalah Yang pertama, jika kamu sebagai pembaca atau pendengar Kamu dapat lebih cermat dan teliti dalam menangkap sebuah maksud arahan atau ajakan Dan jika kamu sebagai penulis, kamu dapat menggunakan teks persuasi ini untuk menulis pamflet, brosur, atau media cetak, atau media sosial lainnya Untuk mempromosikan, mengenalkan, serta mempengaruhi orang lain Bagaimana ciri-ciri dari teks persuasi? Ciri dari teks persuasi antara lain yang pertama adalah berisi data dan fakta Seperti diketahui, tujuan utama dari teks persuasi adalah Untuk mempengaruhi pembaca, jadi data dan fakta tersebut sangat penting perannya sebagai alasan-alasan yang kuat dalam mendukung isi dari tulisan Kemudian, ciri yang kedua adalah argumen harus meyakinkan pembaca Satu diantara tujuan dari teks persuasi adalah untuk meyakinkan pembaca Teks ini berusaha meyakinkan pembacanya untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis Oleh karena itu, tulisan ini biasanya menggunakan kata-kata perhubung yang argumentatif Seperti jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu Kemudian, ciri teks persuasi yang ketiga adalah berisi kata-kata bujukan Pengertian dari teks persuasi adalah sebuah teks yang bersifat membujuk Tentunya isinya adalah kata-kata ajakan Teks ini banyak menggunakan kata-kata bujukan dan kata kerja imperatif Seperti ayo, mari, lakukanlah, penting, seharusnya, waspadalah, dan lain sebagainya Selain itu, teks persuasi biasanya menggunakan kata-kata teknis atau istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas Dan ciri yang keempat adalah menghindari konflik Teks persuasi memiliki ciri lainnya yaitu menghindari konflik Hal ini biasanya dilakukan untuk mempertahankan kepercayaan pembaca Pendapat dan fakta digunakan dalam teks persuasi tujuannya untuk mempengaruhi pembaca supaya mengikuti ajakan-ajakan penulis Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis teks persuasi Teks persuasi dibedakan menjadi 4 jenis Yakni persuasi pendidikan, persuasi politik, persuasi iklan, dan persuasi propaganda Yang pertama, persuasi pendidikan Teks persuasi yang dibuat di kalangan pendidikan untuk membantu penyelenggaraan tujuan pendidikan Kemudian yang kedua adalah persuasi politik Teks persuasi ini berisi ajakan kepada para pembacanya untuk ikut andil dalam dunia perpolitikan Kemudian jenis teks persuasi yang ketiga adalah persuasi iklan Teks persuasi iklan ini bertujuan komersil atau untuk meyakinkan pembaca terhadap suatu produk tertentu Dan jenis persuasi yang keempat adalah persuasi propaganda Teks persuasi yang disampaikan dengan keras dan jelas untuk meyakinkan orang agar menganut suatu aliran, sikap, atau arah tindakan tertentu Lanjut, kita akan belajar tentang struktur teks persuasi Di sini saya juga akan menyertakan contohnya juga ya Struktur teks persuasi yang pertama adalah pengenalan isu Pengenalan isu berupa pengantar atau awalan pada teks yang mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas pada teks Kemudian struktur yang kedua adalah rangkaian argumen Rangkaian argumen berupa pendapat-pendapat dari penulis mengenai isu yang ditemukan sebelumnya Pada bagian ini juga dikemukakan mengenai data atau fakta yang mendukung argumen tersebut Kemudian struktur yang ketiga adalah pernyataan ajakan Pernyataan ajakan berupa kalimat-kalimat dorongan kepada para pembaca untuk melakukan sesuatu Pernyataan ajakan ini dapat tersirat maupun tersurat pada teks Struktur yang terakhir atau yang keempat adalah penegasan kembali Penegasan kembali bertujuan untuk memperkuat penyataan dan argumen-argumen sebelumnya Baik untuk contoh silakan simak slide berikut ini ya Judul dari teks persuasi ini adalah buanglah sampah pada tempatnya Pengenalan isu dapat dilihat di paragraf pertama silakan dibaca Nah kemudian struktur yang kedua adalah rangkaian argumen seperti contoh berikut ini Kemudian struktur yang ketiga adalah pernyataan ajakan seperti yang saya lingkari ini Dan struktur yang terakhir adalah penegasan kembali seperti pada contoh Bagaimana? Mudah bukan tentang teks persuasi? Di sini kalian sudah belajar tentang pengertian, manfaat, ciri, jenis, serta struktur dari teks Dan disertakan juga contoh dari teks persuasi Bagian mana yang masih kalian bingung? Semoga sudah tidak ada ya Untuk materi kebahasaan teks akan kita bahas di video selanjutnya ya Sekian, terima kasih apabila ada kekurangan materi saya mohon maaf yang setelus-telusnya Dan apabila ada salah kata, saya juga mohon maaf Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!